PUSKESMA SELASALIMU SELATAN Dalam kejadian ini, petugas medis bersama dengan petugas TNI dan Polri berjibaku untuk mengevakuasi para peserta yang pingsan. Peserta yang dievakuasi ke Puskesmas mengalami sesak nafas dan muntah-muntah. Sebanyak 3 unit mobil ambulan disiagakan untuk mengevakuasi para peserta. Ketika tiba di Puskesmas, para peserta yang pingsan justru mengalami kesurupan. Kondisi seperti itu membuat seluruh keluarga peserta panik. Hingga akhirnya, kondisi para peserta kembali pulih setelah menunggu lebih dari 1 jam. Berdasarkan keterangan dari dokter, para peserta yang pingsan diduga terserang asam lambung. Hal ini juga bisa mengakibatkan hormon stres semakin meningkat. Diketahui, lomba gerak jalan ini merupakan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, yang digelar di kecamatan Lasalimu Selatan, Sulawesi Tenggara. Bu, untuk peserta gerak jalan yang pingsan ini, yang sempat dirawat di Puskesmas, ada berapa orang, Bu? Sejauh tadi itu sekitar 17 orang yang dirawat di sini. Untuk yang ditangani di lapangan? Di lapangan sih infonya ada berapa ya? Sekitar 6 orang saja. Nombornya ada 11 orang. Apa yang mereka alami? Kalau saya pikirnya sih, karena mereka kan sudah bersiapkan dari panggota, terus berkocin, terlambat makan. Jadi banyak yang berkocin, adalah istilahnya. Jadi jadi lemah, jadi gampang mereka tumpang satu-satu, gara-gara belum makan. Kela lahan ya? Iya, kela lahan juga. Ya, beberapa juga, karena biasanya kan begitu berikutan, karena sesat. Kalau misalnya sudah naik asam lampau luka, darah-rata mereka sesat. Jadi dibantu juga dengan oksigen untuk pembeli saran. Terima kasih.